Intro Samarinda Darurat Narkoba Intro Ex-karyawan PT Kimko tuntur 7 tahun gaji yang belum dibayar Intro Kospada 36 titik api kebakaran lahan dan hutang Intro Kompas Kautin hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik Selain 3 serotan tadi, informasi seputar jamaah haji asal Marta Pura meninggal di Mekah dan berita kriminal di beberapa daerah akan kami sejutan dalam Kompas Kautin Saya Nona Nelisa, inilah Kompas Kautin selengkapnya di Kompas TV Indah Tenggara. Intro Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Samarinda makin menjadi-jadi Pasalnya kasus terbanyak yang diukapkan Polresta Samarinda adalah kasus narkoba Kepolisian Resor Kota Samarinda menggelar konferensi pers terkait kinerja kepolisian selama bulan Agustus 2018 minggu siang kemarin. Ada 86 pengungkapan kasus antara lain pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan pembunuhan, dan yang paling besar adalah kasus narkoba. Dalam pengungkapannya, data dari Kepolisian Resor Kota Samarinda mengungkapkan ada 28 tersangka dengan barang bukti 105,57 gram bruto sabu, 4 unit timbangan, 2 alat hisap, uang Rp20.250.000, 2 handphone, 3 unit motor, dan 2 unit mobil. Bahkan salah satu tersangkanya adalah seorang narapidana yang mengendalikan bisnis narkoba di dalam lapas. Di tanggal 2 ini, 2 hari yang lalu, ada tangkapan tentang narkoba jenis sabu-sabu yang rekan-rekan lihat ini kurang lebih menegati hampir sekitar 2 kilo. Dan ini sudah kali yang kedua, polsek Samarinda seberang yang menangani perkara ini. Sedangkan untuk bulan ini, 23 kejadian kasus untuk narkoba, dan 24 berbanding bulan yang lalu. Namun secara kualitas, bulan ini lebih banyak yang kita ungkap. Kapolresta menghimbau agar masyarakat bisa bekerja sama dengan kepolisian untuk memberantas pengedar narkoba dengan cara yang sederhana, mampu menjadi polisi bagi diri sendiri. Adesaputra, Jasmin Jafar, Kompasi, Pesamarinda, Kalimantan Timur Kodak 6 Mula Warman mencatat kasus penyelundupan narkotika masih mendominasi pelanggaran di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Hingga pertengahan tahun 2018, bahkan hampir 3 pekan pasukan pengamanan perbatasan berhasil mengungkapkan kasus penyelundupan. Hingga pertengahan tahun 2018, Kodak 6 Mula Warman mencatat masih terjadi upaya penyelundupan yang dilakukan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di wilayah Kalimantan. Bahkan hampir tiap pekan pasukan pengamanan perbatasan di wilayah ini mengungkapkan kasus upaya penyelundupan, mulai dari narkotika hingga human trafficking. Dari sejumlah kasus yang berhasil diungkapkan, kasus narkotika masih mendominasi di wilayah perbatasan yang dijaga 900 pasukan pengamanan perbatasan yang menempati 52 pos pengamanan. Kemudian yang mendominasi, ini narkotika cukup banyak ya, jadi dari pemperbatasan ini kita juga terlihatin ya, di perbatasan sana, di pedalam-pedalaman sana, ada gunung, beberapa ini yang ketangkep menggunakan narkotika. Hampir tiap minggu itu ada yang terkena, narkotika ada, kegiatan ilegal-ilegal yang lain juga ada, human trafficking ada beberapa. Dan yang paling, sebenarnya yang paling berhasil itu ada blank post area di sana, panjang lebih kurang 300 kilo. Mereka bisa patroli, jadi selama satu bulan full yang selama ini patok itu tidak tersentuh, mereka bisa sentuh, bisa cek satu-satu patok itu. Jumlah pengungkapan berhasil ditingkatkan setelah ada penambahan jumlah personil PAMTAS dari dua batalion yang semula hanya 700 personil, kini menjadi 900 personil. Pernyataan ini disampaikan sesuai melepas PAMTAS RI Malaysia dari Batalion 621 Manuntung dan Batalion 141 Aneka Yuda Jaya Prakasa Karang Raja Kodam II Sriwijaya yang kembali ke kesatuannya setelah sembilan bulan bertugas di dermaga pelabuhan Semayang Balikpapan pada Senin pagi. Yanwa Rizwan Danu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Pembangunan dermaga khusus bagi Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Balikpapan, Kalimantan Timur hingga kini masih tersendat. Kondisi ini dikarenakan terhentinya gelontoran dana bagi pembangunan dermaga tersebut. Hingga menjelang akhir tahun 2018, pembangunan dermaga bagi Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan, Kalimantan Timur masih tersendat. Rek pembangunan dermaga yang ditaksir mencapai 163 miliar rupiah tersebut hingga kini masih belum ada kejelasan. Saat ini pembangunan dermaga tersebut masih terhenti setelah pembangunan tahap pertama untuk reklamasi akses masuk yang dibangun menggunakan dana APBD Kota Balikpapan sebesar 20 miliar rupiah selesai. Sementara pembangunan tahap kedua untuk pengerjaan trastel sepanjang 435 meter dan tahap ketiga untuk dermaga jeti seluas 12x200 meter. Masih menunggu kucuran dana dari Provinsi Kalimantan Timur. Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan menilai pembangunan dermaga khusus bagi kapal perang ini sangat penting mengingat intensitas kapal untuk mengisi logistik di Balikpapan sebelum bertugas menjaga wilayah perbatasan Republik Indonesia dengan negara Malaysia dan Filipina ataupun ketika akan pulang ke pangkalan semakin sering dilakukan. Selain itu, KRI yang singgah ke Balikpapan juga kerap melaksanakan operasi pengawasan laut di jalur laut ke Pulauan Indonesia atau ALKI-2 yang kerap dilintasi kapal domestik maupun internasional. Kehadiran uncur kita di uncur kita KRI terutama yang di sandar di Demaga, sandar di Kalimantan Timur terutama di Balikpapan yang sangat intensitas, sangat sering karena hampir seminggu bisa sampai 2, 1-2 kali untuk sandar karena kita kan sangat membutuhkan demaga. Karena demaga umum kita tahu sendiri intensitas kapal yang sandar, kontainer maupun kapal penopang sangat banyak sekali. Saat ini, Lanal Balikpapan masih mengandalkan pelabuhan Semayang yang notabene merupakan pelabuhan umum milik Pelindo yang digunakan sandar untuk kapal penumpang. Tak jarang pengisian logistik bagi KRI tertunda karena harus menjauh ketika ada kapal penumpang yang sandar. Sementara Lanal Balikpapan pernah dipercaya untuk menyelenggarakan latihan kesiap-siagaan operasi tahun 2017 silam dan pernah mendapatkan kunjungan kapal perang dari negara tetangga. Januari Swandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur Ex-karyawan PT. Kimko tuntut 7 tahun gaji yang belum dibayar, nantikan selikatnya setelah jedar berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!